Intro Shalom selamat pagi untuk kita semua Kembali kami menyapa untuk kita semua Dalam renungan harian motoraya Edisi Jumat 10 Maret tahun 2023 Tetapi sebelum kita akan membaca Kita mendengarkan Bahkan merenungkan akan firmannya Mari kita minta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang disembah Di dalam nama anak Yesus Kristus Terima kasih atas penyertaanmu Yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk berkat kesehatan Dan kekuatan yang Tuhan berikan Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan Untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan Baik jasmani maupun rohani Saat ini ya Tuhan Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah Engkau melayakkan kami umatmu saat ini Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan Yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami Dengan berpedoman pada firman Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur selalu kepada mu Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Renungan harian Toraya pada edisi Jumat 10 Maret 2023 Terambil dari kitab Yesaya Pasal 65 ayat 17 sampai 25 Terambil dari kitab Yesaya Pasal 65 ayat 17 sampai 25 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru Saya bacakan untuk kita semua Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru Al-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi Dan tidak akan timbul lagi dalam hati Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya Atas apa yang ku ciptakan Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak Dan penduduknya penuh kegirangan Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem Dan bergirang karena umatku Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan Dan bunyi erang pun tidak Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun Masih akan dianggap muda Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun Akan dianggap kena kutub Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga Mereka akan menanami kebun-kebun anggur Dan memakan buah juga Mereka tidak akan mendirikan sesuatu Supaya orang lain mendiaminya Dan mereka tidak akan menanam sesuatu Supaya orang lain memakan buahnya Sebab umatku akan sepanjang umur pohon Dan orang-orang pilihanku Akan menikmati pekerjaan tangan mereka Mereka tidak akan bersusah-susah Dengan percuma Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan Dan anak cucu mereka ada beserta mereka Maka sebelum mereka memanggil Aku sudah menjawabnya Ketika mereka sudah berbicara Aku sudah mendengarkannya Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput Singa akan makan jerami seperti lembu Dan ular akan hidup dari debu Tidak ada yang akan berbuat jahat Atau yang berlaku busuk Di segenap gunungku yang kudus Firman Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kita sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari Yesaya pasal 65 Ayat 17 sampai 25 Dan lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan sebuah judul Janji mengenai langit yang baru Dan bumi yang baru Tetapi Renungan tema kita hari ini Yaitu Kekuatan Pengharapan Kalau dalam bahasa terajanya Matoto Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Ada seorang teolog besar Ada seorang teolog besar yang bernama Marcus Aurelus Agustinus Mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi Namun dapat dihindarkan pada masa kini melalui ingatan Begitu pun dengan masa depan Begitu pun dengan masa depan yang belum datang Namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Bagiannya saya pasal 65 Ayat 17 sampai 25 Ini menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya Dimana sebuah janji akan masa depan yang belum datang Namun bagi orang yang percaya sekalipun Al itu belum datang dan terjadi Kini dan disini Oleh kekuatan pengharapan Janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini Karena itu janji Tuhan ini Handak mengajak kita sebagai umatnya Untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan Sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya Sehingga ia akan terus memelihara Dan mengupayakan pengharapan itu Dalam kehidupannya saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Begitupun dengan orang-orang yang berpengharapan dalam Yesus Kristus Janji mengenai Yerusalem baru Akan memberi semangat untuk mengupayakan Seperti menghadirkan suasana Yerusalem baru Kini dan disini Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan Yang telah dianugerahkan kepada kita Firman Tuhan berkata Sebab itu Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami Baik secara lisan maupun secara tertulis Dan iya Tuhan kita Yesus Kristus Dan Allah Bapak kita Yang dalam kasih karunianya Telah mengasihi kita Dan telah menganugerahkan kita Penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita Itu dapat kita baca Dari 2 Thessalonica Pasal 2 Ayat 15-16 Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Dan Saudara saya yang terkasih dalam Yesus Kristus Pandanglah masa depan Jalanlah masa depan Kini dan disini Ingatlah Tuhan pasti menyertai Dalam kehidupan kita selalu Karena dia tidak akan pernah meninggalkan Umatnya Yang selalu berpengharapan Kepadanya Amin Bapak Ibu yang terkasih Mari kita Satu dalam doa Kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan Sebagian dari fadah firmanmu Biarlah firmanmu ini Dapat tertanam baik Di setiap hati kami Dan firman ini Dapat menjadi pertolongan Dalam kami menjalankan Kehidupan kami Ya Tuhan Berkatir terus kami Ya Tuhan Supaya kami tetap Selalu rindu Untuk mendengarkan firmanmu Begitu juga dengan Hambamu yang sudah Menyampaikan firmanmu Saat ini Bapak kami yang ada di surga Berkati kami selalu Dalam setiap kegiatan kami Berikan kami Kesehatan ya Tuhan Agar selalu Di setiap kehidupan kami Untuk lebih rindu Dalam menyampaikan firmanmu Dimanapun berada Kami juga berdoa ya Tuhan Buat kami semua Di dalam Kehidupan kami masing-masing Di dalam pekerjaan Kami masing-masing Di dalam bangku kuliah Kami masing-masing Di bangku sekolah Kami juga masing-masing Engkau berkati Kami Tuhan Kami tahu dan percaya Bahwa segala sesuatu Kami harapkan Hanya kepadamu Karena kami selalu Pengharapan Kepada dirimu Karena engkau Alalah tujuan Kami hidup Di dalam dunia ini Untuk selalu Melayani Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Oleh karena itu Ya Tuhan Pakai terus kami Supaya dapat menjadi berkat Untuk banyak orang Terima kasih Tuhan Buat firmanmu hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih